Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel mudah berbahasa inggris Setelah kemarin Miss sudah pernah upload tentang latihan soal UTBK part 1 Nanti Miss akan di videonya di kartu kanan atau juga di description box ya Kalau kalian pengen nonton dan membedah soal-soal UTBK Nah sekarang Miss juga bikin yang part 2 Part 2 ini sebenarnya fokusnya tetap nanti Kayak yang part 1 tentang ada teksnya Tapi juga ada yang soal-soal grammar Terus gimana memahami konteks dalam dialog dan lain sebagainya Nah kalau sudah penasaran langsung kita mulai aja ya Langsung aja ke soal nomor 1 Wah soal nomor 1 udah tentang grammar nih Kita lihat ya I would rather have graduated from the University of New York last year Ada kata last year penanda ini laku tulang Tau tapi ketika dilihat disini kok pakainya have graduated present perfect Lihat lagi di depannya ada wood rather Ternyata karena ada wood rather nya yang membuat seperti ini Nah ini kayak akuasimis maksudnya Ini kalau kalian ingat duduk di matahari kelas 11 Pernah ada ya mirip yang wish hope matahari kelas 11 Nanti dicek aja video tentang wish hope kalau lupa Prinsipnya gimana? Prinsipnya ketika kita menggunakan kata kayak wood rather seperti ini Itu satu tensisnya mundur Kalau present perfect kita itu mundurnya jadi simple pass Satu mundurnya gitu Kemudian yang kedua adalah kalau disini positif ya Nanti diarti sesungguhnya itu berubah jadi negatif Coba kita artikan kalimat ini dulu Saya itu sebenarnya lebih memilih untuk bisa lulus dari Universitas New York itu tahun lalu Kenyataannya the sentence means that apakah kamu lulus? Ternyata belum lulus ya Karena kita tadi ada wood rather ini tadi Karena belum lulus dari positif kita berubah jadi negatif Kayak gitu prinsipnya Terus tadi tensisnya mundur satu Dari perfect pindah ke simple pass Simple pass seperti apa? Sudah apal pasti di luar kepala sudah ring ratusan kali Miss ulang-ulang simple pass, simple pass, simple pass Kayak gitu ya Simple pass tense itu kita menggunakan kata kerja bentuk kedua Tapi kalau karena ini negatif berarti kita pakainya didn't Apakah cuma seperti itu? Nah sebenarnya disini ada dua tipe yang pakai pass Yang kita coret dulu kita lihat Yang pertama B, won't graduate Ini won't itu kan singkatan dari will not Will itu kan untuk waktu saat ini Jadi gak bisa Don't itu juga untuk present Haven't graduated juga gak bisa karena tensisnya harus mundur Berarti pilihannya ada dua Antara pakai wouldn't graduate sama didn't graduate Nah kita harus ingat bahwa kalau yang would itu dipakai Kalau ini pakainya if conditional Sedangkan gak ada ifnya kan Ada kata ifnya kan Jika saya Kan bukan seperti itu Tapi kenyataannya saya belum lulus saat ini Jadi yang lebih tepat pakai yang D Nomor dua tentang teks nih Tapi teksnya kita lihat sama-sama ya Seperti apa Recent technological advances in manned and unmanned undersea vehicle Have overcome some of the limitations of divers and typing equipment Without a vehicle, divers often become sluggish and their mental concentration become limited Because of the undersea pressure which affected their speech opens communication among drive divers was difficult or impossible But today most oceanographer makes observations by means of instrument which are lowered into the ocean or from samples taken from the water Direct observations of the ocean floor are made not only by divers but also by diving by deep diving submarines Some of these submarines can dive to depth of more than 7 miles and cruise at depth of 1000 feet Ready with a good voice can be operated by remote control in order to transmit information back to land based laboratories Ini ceritanya tentang gimana? Sinis? Nah ini lebih kayak report text ya Jadi bahasanya lebih 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 advanced lah Lebih susah beberapa kosa kata Tapi kita bisa lihat sama-sama dan kita lihat konteksnya Nah perkembangan teknologi sekarang ini ya Khusus untuk undersea men Untuk apa namanya Aduh ya ampun Diving ke bawah laut dalam Kayak gitu loh Penambangan Nah penambangan laut dalam Itu kan butuh alat-alat Nah sekarang ada Dulu dunia ini kayak Kayak limit gitu Cuman terbatas gitu loh Komunikasinya cuma antara Divers dan juga Alat-alatnya dia yang dibawanya lentok gitu loh Nah terus kalau sekarang Ketika alat-alat itu tadi Nyemplung kan Gini Banyak ada tekanan air dan lain sebagainya Kadang si diversnya ini susah untuk berkomunikasi dengan yang ada di darat Mereka kalau sudah nyemplung lebih sluggish sluggish Terus ini kayak Membisu Apa ya Kedinginan itu kan jadi Jadi peku mau ngomong susah apa susah Kayak gitu Nah mengganggu dan juga Mental konsentrasinya mereka bisa Kepecah gitu nanti di dalam laut Kalau mau bersama berkomunikasi dengan Yang ada di darat Karena tadi tekanannya yang Membuat tadi agak Gak bisu dan lebih susah Untuk berkomunikasi Akhirnya para oceanographers itu Membuat penelitian Untuk membuat Yang bisa Punya alat Yang bisa Nyemplung Sampai ke Laut Dalam Dalamannya itu Laut Di dalam gitu ya Supaya bisa berkomunikasi antara divers dengan Yang ada di darat Nah observasinya Tidak hanya dilakukan pada divers Tapi juga buat deep diving submarines Buat ini Apa namanya kapal selam Kapal selam juga kan Masuknya jauh lebih Lebih dalam lagi Daripada divers Nah Some of these submarines Can dive into depth of More than 7 miles Bisa sampai 7 miles Dan kalau yang bentuknya Lebih canggih Yang cruise gitu Itu bisa sampai ribuan kaki Nah Basicnya apa yang ditemukan oceanographers ini tadi Yaitu radio equipped voice Apa itu Jadi voice ini pelampung Pelampung yang Tapi dia punya Frekuensi radio gitu loh Untuk berkomunikasi Yang digunakan Dengan remote control Untuk membagikan informasi Dari si diver Back to the Land based laboratories Yang ada di Seara Jadi intinya Alatnya apa yang ditemukan adalah Radio equipped voice Pelampung Yang ada transmisi radionya Kita lihat soalnya Which of the following statements Is the most suitable concluding sentence Of the paragraph Nah kita menyimpulkannya Yang paling cocok Untuk mengakhiri paragraph itu Yang mana A. In short The technology in undersea exploration Should be improved Apa namanya Apakah ini kesimpulan yang cocok Kalau secara umum seperti ini Kalau eksplorasi bawah laut Harus ditingkatkan Kurang tepat ya Atau therefore Divers should avoid undersea pressure To be able to communicate Nah Malah ini jauh banget Kalau kita dari tadi Membahas penemuannya kan Sudah ada alatnya Kenapa malah harus dihindari sekarang Tekanan di dalam air Ada apakah bisa Tidak mungkin C. In fact Deep diving submarine Are the best means For oceanographers To bendak undersea exploration Dan juga Submarines ini adalah Yang paling bagus Untuk eksplorasi bawah laut Dijelasin juga Anggur bisa dua ke depan To conclude the radio driver used to communicate that makes university exploration successful ini juga radio driver menggunakan komunikasi untuk membuat eksplorasinya sukses belum tentu, tapi dipegang dulu atau the successful communication in the exploration of the ocean greatly depends on the divers and the vehicles ini lebih tepat ya, kenapa lebih tepat? karena yang dijelaskan dari tadi antara bagaimana si divers ini bisa berkomunikasi dengan yang ada di lain menggunakan alat jadi yang paling penting adalah si diversnya dan alatnya fokus utamanya, sangat tergantung dari dua hal tersebut jadi yang paling tepat jawabannya yang A oke, kemudian soal nomor tiga nomor tiga soalnya apa? yang irrelevant to the topic of the passage jadi kita punya beberapa kalimat yang menyimpang dari keseluruhan cerita yang mana kita lihat sama-sama ya charge development refers to the biological psychological and emotional changes that occur in human beings between world and the end of adolescence as the individual progresses from dependency to increasing autonomy it is a continuous process with a predictable sequence yet having a unique course for every child it doesn't progress at the same rate and each state is affected by the preceding types of development oke, dari dua ke tiga itu masih nyambung continuous process terus progress ini progress masih nyambung progress dan sama continuous kan masih nyambung ya progressnya ini dari setiap start setiap level gitu ya akan hubungan satu dengan yang lainnya dan mempengaruhi keperkembangan selanjutnya ini juga masih nyambung karena setiap stage tadi ada perkembangan perubahan yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga kejadian kejadian-kejadian sebelum lahir kemudian nomor kalimat kelima child care program presents a critical opportunity for the promotion of child development ini karena ini beda paragraf coba dipegang dulu kan karena harusnya setiap paragraf kan memang kalimat topiknya beda-beda tapi kita lihat di kalimat-kalimat selanjutnya development changes may occur as a result of genetically controlled process known as maturation or as a result of environmental factors and learning but most commonly involved in interaction but the true nah perkembangan perubahan perkembangan ini karena adanya kontrol proses kontrol genetik terus juga faktor faktor lingkungan dan belajar tapi lebih ke interaksi yang paling penting it may also occur as a result of human nature and our ability to learn from the new environment nah ini juga termasuk ke dalam salah satu hasil bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kalimat ke enam sama ke tujuh masih nyambung ya kan sama-sama bahas environment yang ini juga environment sedangkan kalimat kelima kalimat kelima tadi bahas apa ada program child care yang merupakan suatu kesempatan untuk mempromosikan perkembangan anak tapi disini kita bahasnya tentang faktor genetik dan faktor lingkungan dan cara beradaptasi jadi yang ini sama sekali tidak nyambung berarti yang tidak nyambung yang kira oven adalah santos number farm cara mengerjakannya seperti itu nomor 4 grammar lagi business people complain that there is a sharp increase in Chinese product flooding in the nation market 8.2 to the last year trade agreement between Indonesia and China nah ingat materi kelas 10 minat bab models yaitu kapan kita pakai mask kapan pakai has to kapan pakai woodshut dan woodrather oke mask dipakai untuk menyatakan suatu keharusan jugaan kemudian sesuatu yang urgent itu pasti pakai mask has to itu untuk sesuatu yang situasional dan digunakan kalau konteksnya future would be ini seperti gitu kan artinya should be untuk menyatakan ingat should depannya as untuk menyatakan suggestion suggestion artinya apa miss suggestion artinya saran jadi ini menyatakan saran apakah nanti konteksnya disini memang saran kita lihat atau woodrather woodrather lebih ke ingin kita lihat orang-orang bisnis itu apa namanya komplain karena adanya pelonjakan harga dari apa sih namanya produk-produk China yang masuk membanjiri pasar Indonesia nah karena apa e.t.jue to the last year trade agreement between Indonesia and China ini karena adanya perjanjian perdagangan tahun lalu antara Indonesia dan China apakah ini masuk saran tidak apakah keinginan ya tidak akan sudah terjadi keinginan kan konteksnya future ini sudah last year karena ini situasional keharusan situasional situasional ya tidak sih sebenarnya tapi kalau would be ingin apa namanya menjadi juga tidak jadi yang paling cocok adalah yang must be ini pasti karena nah perjanjian dagang antara Indonesia dan China yang terjadi di tahun lalu makanya yang model paling cocok pakai A karena menyatakan apa namanya obligasi maksudnya obligation ya keharusan jadi pasti karena karena ada kata pasti untuk mengertikan makanya kita pakai mask nomor 5 had there been good teaching facilities in the school every teacher would have been able to teach their student effectively kalau ada fasilitas sekolah yang memadai di setiap sekolah ya semua guru pasti akan bisa mengajar murid-muridnya secara efektif kalau kalian nemu kalimat kayak gini kesimpulannya kira-kira seperti apa ada kata head ya ini menunjukkan lampau berarti kenyataannya dengan secara berbeda sama yang tadi kayak soal nomor satu itu yang apa namanya kayak wish hope yang balik tadi itu loh konteksnya berbeda dengan yang yang di ucapkan dengan kenyataan berbeda nah kayak gitu nah kita dapat menyimpulkan bahwa apa apakah belajar mengajar sudah efektif akan efektif atau kualitas mengajar itu jadi bagus sudah bagus atau tidak ada bedanya sebenarnya dalam proses pengajaran atau teacher thought sudah mengajar student dengan dengan tepat atau karena tidak saat ini tidak ada good teaching facilities di sekolah ya makanya kurang efektif nah yang mana ini kayak kita mengandai mengandai kan andai saja kita punya teaching facilities yang lengkap dan benar yang sempurna pasti setiap guru juga akan bisa mengajar siswanya dengan efektif kenyataannya seperti apa kenyataannya belum ada good teaching facilities yang lengkap di sekolah jadi paling tepat kita pakai yang E nah that's all for this video I hope you have a better understanding in understanding grammar and its context and also how to conclude the text and best of luck for your UTBK if you have any question please let me know in the comment section down below and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh